Intro Salam sejahtera bagi kita semua Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan Menaburlah sesuai dengan keadilan Menuailah bagimu menurut kasih setia Bukalah bagimu tanah baru Sudah waktunya mencari Tuhan Sampai ia datang menghujanimu dengan keadilan Hosea 10 ayat 12 Keadilan dan kasih setia Dunia peternakan dan pertanian adalah dunia kerja yang dekat dengan umat Tuhan Hidup sebagai peternak dan petani Sesuatu yang biasa dan melekat di kehidupan umat Tuhan Israel Jadi ketika berbicara soal peternakan dan pertanian Pasti mereka tahu khasnya Misalnya Tahu lembu tahu tuannya Domba mengenal suara gembalanya Petani perlu tanah Apa yang ditabur dan apa yang dituai Tak heran kalau metapora pekerjaan petani Menabur dan menuai Banyak kita temukan di dalam kitab suci kita Dan dipakai sebagai sarana yang memudahkan umatnya Mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan Sesuai dengan firman Tuhan Sesungguhnya perintah Tuhan tidak sulit Mudah dicerna Sederhana untuk dilakukan dan dipercaya Sekalipun kita bukan peternak atau petani Kita juga bisa mengerti apa yang Tuhan katakan untuk kita lakukan Tanah baru Hati yang baru Hati yang terbuka untuk Tuhan Hati yang bertobat Hati adalah pusat semua kendali yang kita pikirkan dan lakukan Menyemai Menaburkan atau melakukan keadilan Itulah yang Tuhan mau kita lakukan sepanjang waktu Sebagai orang yang percaya Marilah kita hidup melakukan firman Tuhan Caranya bersikap adil dalam semua kerja yang kita tekuni Terlebih dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada Tuhan berfirman pada kita untuk melakukan keadilan Maka pasti ia menolong kita melakukannya Jangan ragu dan jangan takut untuk bertindak adil Sebab Tuhan adalah Tuhan keadilan Menabur keadilan dan menuai dengan kasih setia Dimana ada keadilan disitu ada kasih setia Keadilan dari dirinya sendiri sudah menunjukkan kasih setia Pelaku keadilan pasti karena sadar akan kebutuhan kasih setia Dan melakukan keadilan buahnya menuai kasih setia Keadilan dan kasih setia dua karakter yang tak terpisahkan Dimana ada keadilan disitu ada kasih setia Tuhan ada di dalam keadilan dan di dalam kasih setia Ingin waktu Tuhan mencari Tuhan Waktunya untuk melakukan keadilan dan kasih setia Ingin keadilan lakukanlah Ingin kasih setia lakukanlah Tuhan datang mencurahkan keadilannya Dia sudah memberikan keadilan dan kasih setianya kepada kita Di dalam Yesus Kristus yang telah mati bangkit untuk hidup kita selama-lamanya Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan semuanya di dalam hatinya Amin kita berdoa Allah Bapak yang mengasihi kami Kami bersyukur Tuhan memberkati kami dengan firmanmu Mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup Melakukan keadilan Dan bagaimana kami menuai di dalam kasih dan setia Tolonglah kami Tuhan di seluruh kehidupan kami Dimanapun kami umatmu ini bekerja beraktifitas Hidup bergerak Biarlah kami selalu diingatkan oleh kehadiranmu di tengah-tengah kehidupan kami Dengan melakukan keadilan Hidup di dalam kasih setia Dan kami percaya Engkau terus menghujani kami dengan keadilan Karena engkau telah mati dan bangkit untuk keselamatan kami Mampukanlah Tuhan setiap orang yang percaya kepadamu Hidup di dalam kebenaran firmanmu Mampukanlah Tuhan pemerintah kami di tengah-tengah Bangsa dan negara kami Indonesia Untuk mau melakukan keadilan Hidup di dalam kasih setia Seperti Tuhan kehendaki Bangsa dan negara kami boleh menyatakan Keadilan kemakmuran untuk semua Terima kasih Tuhan Berkati pemimpin gerejamu Berkati hamba-hambamu Untuk selalu melakukan dan menyuarakan kebenaran dan keadilan Setiap orang yang percaya Mau melakukannya karena takut akan Tuhan Dengarkanlah doa kami di dalam nama Yesus Tuhan keadilan Juru selamat kami kekal sampai selama-lamanya Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia ala Bapak Persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.